Halo selamat datang di Karakter Channel di video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana cara memproses orderan yang masuk di Shopee jadi misalnya kalau kalian itu jualan di Shopee kemudian ada orderan masuk, gimana sih cara memprosesnya? ya disini terkhususnya untuk orderan barang fisik atau bukan orderan produk digital atau non fisik ya jadi ini misalnya kayak jualan hp, jualan baju dan lain-lain ya yang bersifat fisik, nah misalnya teman-teman dapat orderan, ada orderan masuk nah disini ada orderan 3 nah teman-teman mau proses yang pertama jadi biasanya orderan yang pertama masuk itu ada di paling atas nah di paling atas ini teman-teman lihat itu variasi yang dipesan itu apa aja, nah kalau udah paham teman-teman tinggal buatkan barangnya atau packingkan barangnya yang dipesan nah tapi sebelumnya mumpung aplikasi Shopee nya masih dibuka teman-teman langsung aja klik atur pengiriman nah karena disini saya pengirimannya itu pakai CNA makanya disini kita nanti disuruh ke CNA nah di halaman seperti ini kita klik enter ke counter ya jangan pick up kalau udah kita konfirmasi nah disini adalah nomor resi yang bakalan kita nanti tempelkan di paket kita ya guys ya nah kalau udah sampai tahap ini kita tinggal siapin paket yang akan kita kirim atau kita packing paket sesuai pesanan yang diminta nah nanti kalau udah kita tempelin resi ini kemudian kita kirim adalah packingan yang udah kita siapin tadi ya dan ini udah ditulis nomor resi yang tadi udah dicantumin di Shopee nya jadi di Shopee nya pas kita klik atur pengiriman antar ke counter disitu muncul nomor resi nomor resi nya ditulis di packingan nya nah nanti untuk kotaknya kita tinggal kasihkan ke JNA ke operator JNA nya nanti disana di input nomor resi nya nah setelah di input maka nanti statusnya berubah menjadi di kiri ya jadi sebelum dikirim dia disini di atas masih tulisan perlu dikirim nah disini masih ada rincian resi nya di perlu dikirim nanti kalau misal kotaknya ini sudah disampaikan ke JNA udah di input nanti dia akan geser di tab dikirim nanti dia akan pindah kesini ya di tab ini nanti dia akan bergeser ke tab dikirim nah karena ini belum dimasukkan ke JNA makanya ini masih di tab perlu dikirim belum masuk ke tab dikirim nah jadi kayak gitu ya oke guys jadi kayak gitu untuk cara memproses orderan di Shopee semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati